agar kekerasan dari warna pair mizumi ini bekerja sesuai warnanya jadi pas ditutup itu pairnya belum dapat tekanan langsung masuk sini masuk tutupnya dan langsung masuk ke drat chamber jadi pair mizumi nya usahakan belum tertekan jadi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat bedilar sobat bang bungtar sobat-sobat semua yang zobi dimanapun anda berada semoga sobat semua sehat selalu sekeluarga dimurahkan rejakinya dan tidak kurang suatu apapun amin ya robbal alamin oke lor di video kali ini saya tidak akan menimbang sebuah kacang lagi karena mungkin ada sebagian yang merasa bosan ya menimbang kacang terus di video kali ini saya akan membuka sebuah paket ya unboxing sebuah paket yang isinya ini adalah pair mizumi ya untuk upgrade pair palep sama pair hammer seperti itu lor namun sebelum kita lanjut seperti biasa bagi yang baru menemukan channel ini khususnya mohon dukungannya untuk subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak banyak terima kasih oke lor langsung saja ya kita akan unboxing ini paketnya dari dua toko yang berbeda ya kenapa berbeda karena di toko ini untuk barang yang ini tidak ada dan di toko yang ini barang ini harganya beda cukup mahal dan disini lebih murah di toko ini namun untuk barang yang ini di toko ini tidak ada lagi kosong seperti itu lor makanya ini dibeli dari dua toko yang berbeda disini ada yang menarik ya ini belinya dari toko di kota Bandung kebetulan saya juga kan ada di kota Bandung jadi tokonya ini sekota dan yang ini dibeli dari Depok hal yang menariknya yaitu dari packagingnya ya ini jauh-jauh dari Depok packagingnya cuma gini doang ini sudah terasa nih tidak pakai kardus sama sekali langsung barangnya di dalam sedangkan yang ini dari kota Bandung ini packagingnya sangat aman walaupun ini isinya cuma pair pulp ya seperti itu lor dan ini pair hammer ya dari kota Depok menarik nih packagingnya entah kehabisan bahan untuk packaging atau packagingnya buru-buru atau gimana saya kurang tahu namun alangkah baiknya walaupun barangnya tahan banting diusahakan packagingnya seaman mungkin ya kalau menurut saya sih seperti itu lor oke lor tanpa banyak basa basi lagi langsung saja kita buka untuk paket yang pertama ini ya yang dari kota Depok kita akan langsung saja sikat ini isinya cuma diamplopin seperti ini dan bisa kita robek isinya sudah terlihat seperti ini Mizumi Ori ya Ori Japan dan ini saya pesan OD 10 untuk panjangnya 8 cm karena kebetulan hammer yang bawaan unit saya itu ininya diameternya berapa 11,5 ya jadi saya pesan yang 10 biar masuk di dudukan hammernya seperti itu lor sekarang kita akan unboxing paket yang kedua disini ada keterangan harap merekam video saat membuka paket oke kita sekarang sudah di videoin langsung saja buka untuk paketnya semoga sesuai isi wih keren nih packagingnya seperti ini lor walaupun dalamnya isinya cuman sedikit ya tapi ini pengamannya lihat keren sekali ini isinya sesuai pesanan ya ini adalah perpalp warna oren dengan saya pesan itu panjangnya 5 cm dan OD10 kita akan ukur sama-sama untuk OD dan panjangnya sendiri kebetulan tukang ukur kacang jadi punya ukuran untuk yang pertama kita akan ukur dulu untuk perpalp nya apakah OD 5 cm 59,7 cukup panjang ternyata coba sekali lagi aduh nyangkut set set 59,5 hampir 6 hampir 6 cm malah hampir 6 cm loh itu ke 60 angkanya disitu disini nih di atasnya tuh disini 59,6 dan untuk OD nya sendiri benar 10 ya 9,8 sekarang kita ukur untuk yang perhammer nya ini OD 10 yang saya pesan 9,6 9,7 dan untuk panjangnya sendiri 8 sih ya benar 8 8,0 ya eh 80,0 mili berarti benar 8 cm sesuai pesanan seperti itu lor oke lor kenapa saya pesan perpalp yang warna oranye dikarenakan kemarin setelah saya coba tes di beberapa kali shot itu anginnya dirasa boros dan saya disarankan oleh senior untuk beli perpalp yang warna oranye kenapa warna oranye katanya agar menutup palp menutup anginnya itu cepat tidak lambat untuk kekerasannya sendiri yang warna oranye ini sedang sedang ya tidak terlalu keras dan juga saya disarankan untuk memakai hammer yang warna krem agar tidak terlalu keras dari palpenya seperti itu lor karena yang saya tahu perpalpenya harus lebih keras daripada perhammer seperti itu lor dan untuk pemasangannya sendiri untuk mizumi ini kata senior dari anting lintas sumatra ya pasti sudah pada tahu katanya perhammer ini perhammer ini harus sama ukurannya panjangnya dengan perbawaannya jadi saat dipasang di dudukan hammernya itu diameternya pas dan juga panjangnya itu tidak kepanjangan agar kekerasan dari warna permizumi ini bekerja sesuai warnanya jadi pas ditutup itu pernya belum dapat tekanan langsung masuk sini masuk tutupnya dan langsung masuk ke drat chamber ya jadi permizuminya usahakan belum tertekan jadi permizumi bekerja sesuai kekerasan warnanya seperti iklas senior dari hunting lintas sumatra oke lor mungkin videonya dicukupan sampai disini sudah terlalu panjang ya ini sudah bukan mode hemat kuota lagi intinya saya upgrade permizumi ini sesuai warna yang dihancurkan oleh senior yang lebih tahu dalam hal perbedilan yang sudah berpengalaman tentunya karena jujur saya sangat pemula sekali dan baru kali ini beli permizumi seperti ini lor oke lor mungkin videonya dicukupan sampai disini semoga ada manfaatnya terutama untuk pemula yang belum tahu dan belum pernah beli permizumi seperti itu ya sampai jumpa lagi di video berikutnya semoga bermanfaat mohon maaf pilih ada salah-salah kata salam satu bijus gandos mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati abone selamat menikmati abone 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 abone